Mungkin kalau misalnya si Youtuber, porsinya dia mengedekan Hip Hop lewat Youtube Ada penyanyi lah, gue gak mau sebut namanya Terus dia bilang gini, sebut dong? Enggak, sebut dong Disini sebenarnya harus disebut Gue tuh lagi pengen dia itu Ngejorokin gue tuh Ngapain sih sebenarnya kita ngejelekin atau ngerendahin orang lain gitu Gak bilang gitu, kamu bagus Suut Martabak Dia di rumah Suut Martabak Punggawa Legend Hip Hop dari era 90-an Ada Om Jon Parapat dan Rime On Apa yang mau kita bahas hari ini? Ya, kan ini mau tahun 2020 Jadi gue mau tau ramalan mereka Sini Hip Hop di tahun depan tuh akan Kembangga Dimana potensinya ya dong Tapi juga bukan hanya Hip Hop nih Bisa juga kita bahas Basket Basket Street Culture yang lain Volley 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 Rokets Lu jam Sarden dong berarti? Si Merti Gue Roketsnya pokoknya Oh, gue Roketsnya Dari jaman Riddy Tom Jaravich Aji Naki malah jual sih ya Kenny Smith Dari Patinya Donja ini Udah 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 Tentang tapi Gimana nih Abang-abang Perbedaan Mulai dari perbedaan ini dulu deh Scene Rap Sekarang Dan dulu itu bedanya apa? Mungkin ada efeknya dari Sosial media Mungkin sekarang Anak-anak lebih gampang Ngeluarin video Clip costnya lebih Kecil Kalau dulu gimana tuh Saya fortal lebih kecil mungkin sekarang Iya Apa ya Kayaknya hampir sama sih Semuanya Mau-mau dari Nggak di rap aja Tapi hampir semua Lini kayaknya ya Karena ada teknologi yang Udah semakin canggih Gitu Social media Internet access juga Lu Nyampe kampung juga ada Internet access gitu Betul Akhirnya ya Berubah juga Industrinya berubah Cara kita Berpromosi berubah Cara lu bisa Apa Memasarkan Lagu lu Misalkan untuk di rap gitu juga Berubah Semuanya berubah Semua sih Dan In a way Menurut gue sih It's a good thing It's a good thing Kalo bettingnya apa? Kalo betting gue ya Gantian 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 Mungkin kalo Gue mungkin ini Nggak tau betting Tapi emang Apa namanya Karena semakin mudah gitu ya Segala macam Dipermudah gitu kan Akses dipermudah Fasilitas dipermudah Gue liat juga Ada orang yang Semakin Anggep ini Agak gampang lah Secara proses gitu Secara apapun Digampangin Iya digampangin Digampangin Nah jadi Gue nggak bilang Setiang gampang itu Fasilitas jelek Enggak Tapi Jadi mereka Kadang-kadang gue suka ngeliat Ini kok Kayak anggap remeh gitu Apa Suka-sukanya dia aja gitu Kalo kita dulu Jaman-jaman Kita dulu di Pestaret Amu Pinti Dua dulu Semuanya gitu Temen-temen Neo juga ngerasain Yang namanya Ada namanya Proses gitu Ya Sid Martabak gitu Gue dulu black screen gitu Gue yakin sampe Igor pun Saya kunci yang rasanya Yang namanya Harus Ikut lomba dulu Gitu kan Untuk di recognize Sama scene tuh Lu kalo gak ikut lomba ya Ya lu gak bakal Dianggap men Sama scene gitu Kalo sekarang kan Lu bisa dengan adanya Fasilitas dan segala macem Lu bisa coming from nowhere Tiba-tiba nongol di YouTube Instagram Boom gitu Viral Terkenal Dengan cara apapun gitu Belum tentu ada Ya gue gak bilang skillnya gak ada Tapi kita yang tiba-tiba Apalagi kalo misalnya Tiba-tiba dia bisa Coming from nowhere Tanpa direkena sama komunitas Terus ternyata Dicukup diterima gitu Either di komunitas Yang mungkin emang dia skillful Emang dia bagus Jadi secara Gue ngeliatnya secara Apa ya Secara Dia tidak mengalami proses yang Gak ditempa dengan baik Akhirnya mungkin Attitude Atau Mentalitinya juga Gak teruji gitu Gue kemarin baru aja Baru kemarin gue latihan di studio Sama Iwa Terus sebetulan ada Satu orang penyanyi Dira Sugandi Jadi Dia lagi ngomongin Agak penyanyi lah Gue gak mau sebut namanya Terus dia bilang Sebut dong Enggak Disini sebenarnya harus sebut Harusan Harusan Harus Emang Jadi dia bilang Apa gue Emang beda ya Penyanyi Dia ngomongin penyanyi Tapi gue bilang sama aja Emang beda ya Penyanyi Recording Sama Penyanyi Live itu beda Terus gue bilang Iya beda Enggak Maksud gue Lu recording bagus Mas life lu bisa sebagus di recording Dan sebaliknya loh Ada orang yang live stream bagus banget, tapi masih recording dia bisa bagus gitu either dia emang gak bisa lurus, jadi improve kemana-mana jadi emang itu ada masing-masing punya jelek dan punya baik tapi kalo misalnya lo udah ditempa dari dua sisi, gue yakin lo bisa berpengaruh yang bagus jadi suatu hal yang bagus buat lo, buat si individu itu kemarin temen kita memang zinituko ya, terus dia sempet diserang netizen juga kemarin temenừng banyak ini kan abang-abang kita kan udah 90-an nih kok gimana menurut kalian tentang orang yang background nya tuh bukan rap misalnya youtuber, comedian atau sneaker atau b-boy bb-boy ada juga kan yang terakhir ini siapa? anak paskan banyak untungnya jadi satu ya si kupi, si kupi berdua 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 gue jangan keuntungnya lagi gue tuh lagi kemenungin dia tuh ngejorokin gue tuh itu gimana pendapat kalian? gue agak ada masalah dengan itu ya gak masalah sih, balik lagi selama apapun backgroundnya berarti? maksud gue gini lu boleh datang dari background apapun mau dari youtuber kayak bentuk sinetron atau model iya, dulu OK juga model tapi gue gak masalah asal lu berikan sesuatu maksudnya lu gak hanya sekedar memanfaatkan momen, oke hiphop lagi naik makanya gue nge-rap supaya gue bisa ya mungkin mengambilkan dari keramaian itu kalau bisa mereka give in juga ngasih sesuatu dalam artian kualitas itu aja yang gue harapin dan kalau menurut gue bagusnya lagi adalah mereka malah jadi kompetitor yang baru buat main-main lama di scene ini gitu makanya gue liat banyak rapper sirik wah lu menang di followers lu menang followers atau lu menang subscribers kemudian lagu lu cemen ya whatever lah ya gitu tapi tetep aja lu harus ngasih tunjuk kalau lu punya kualitas lebih bagus dong daripada produknya sih mau gak mau ada kompetisi itu ya ya walaupun mungkin ada yang gak setuju ada yang gak suka tapi kalau gue lebih ngasih positifnya kayak gini mungkin di generasi gue dulu gitu gak ada kita yang ya mungkin ada yang sekarang akhirnya bisa berubah jadi aku mau memanfaatkan sosial media kayak di Youtube apapun sebagai media gue gitu mungkin gue tipikal orang yang gak kesitu gitu ya tapi kalau gue liat orang yang misalnya ada youtuber yang jadi rapper main sinetro yang jadi rapper apapun lah kalau menurut gue itu nilai positifnya adalah si rap atau si hip-hop ini bisa dapat bangsa yang baru dari orang yang suka si sosok hitter misalnya main sinetron gitu dia jadi rapper gitu misalnya atau misalnya anak pibuah yang jadi rapper sebut nama lah sebut nama misalnya misalnya Oka dulu gitu dia main sinetron ya Ata misalnya gitu sekarang gak bisa dipungkiri mungkin orang yang gak yang ada orang yang kayak ngapain sih dia pakai rap segala kalau gue lebih ingetnya ada fansnya Ata yang dulu gak suka rap jadi dengerin kan ya besok-besok siapa tau dia bisa suka referen lain selain Ata bisa jadi fansnya baru bisa fansnya Tuhan 13 yang baru atau mungkin fansnya Tuhan 13 yang baru atau mungkin fansnya Silmar Tabak yang baru undo semain kalau gue sih ngeliat itu lagi semakin banyak kalau gue gue tipikal orang yang semakin banyak orang yang nyempurung kesini dari berbagai macam background justru menurut gue itu penting buat komunitasnya gue kadang suka mikir ngapain sih kayak gini-gini ngusim ngusim boleh lah maksudnya dalam arti TKT buat Jon jadi indikator buat kayak oh gue gak mau sih gue yang udah disini lebih lama dari lu gue gak mau dibilang lu lebih bagus dari gue atau gue harus punya yang lebih bagus dari lu itu sih step up the game ya step up kita yang harus step up bukan kita yang bikin mereka mandek itu yang paling gue kadang-kadang gak setuju ada beberapa orang yang ada orang yang baru lu gak bisa naik lu entah dulu lu mandek dulu gak bisa kalau mereka bisa naik lu harus ngejar lu nge-naik bukan berarti orang ada naik lu tahan gak boleh itu terjadi itu ya ada pihak-pihak yang ada lah gitu ada lah apa sih ya gue rasa di hampir semua skena di setiap kompetisinya dia males kompetisinya gitu iya jadi dia lebih mendingan dia ngecilin atau dia menghambat nama si orang itu daripada dia naikin namanya dia sendiri gitu iya gitu dan gue kalau misalnya kayak di rap gitu gue sering nemu yang mereka ngretisi lah menyalain siapa siapa-siapa yang menurut mereka mereka gak layak nih lagunya gak keren yaudah lu bikin yang keren lah ya keren gitu loh buat gue sih kayak gitu aja kalau misalnya lagu lu emang lebih keren yaudah kita angkat tangan sama lu ya kayak tadi Raymond bilang soal kayak misalkan Atta gitu ya mungkin penggemarnya Atta juga oh ternyata kerenan ngerapnya Upi iya makanya siapa tau oh menurut di Atta tiba-tiba oh Atta bisa ngerap tiba-tiba besok ngeliat dia demo tiba-tiba dia buka videonya Atta di Youtube tiba-tiba ngeliat nih ada rapper siapa yang gue penda Tuhan 13 ternyata eh oke loh ternyata terus dia bisa jadi ternyata ada yang lebih bagus dari Atta who knows jadi biar market menilai iya betul iya betul 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 kita gak ngadu domba atas sama Upi ya beda 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 berarti ya bang 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 ini mentalnya sama kayak kita kalau ada yang gak suka mendingan karya yang berbicara kalau dari era kita nih, gue bisa bilang era gue sama Riko, karena gue sama Riko tuh kita nongkrongnya 2000 awal lah lo ngalamin dua-duanya ya? lumayan kalau dulu tuh Riko, apa gue, kita main sama DJ, rapper, graffiti sama b-boy, sama cheerleader ada juga tuh cheerleader kok ya? ada, ada, ada mainnya tapi dak cuman inder nanti yang main, basketnya gue pada hal lain, main dia tuh gue mau tau nih cuman kalau anak-anak sekarang nih yang kita lihat 5 tahun terakhir tuh kalau b-boy nongkrongnya sama b-boy dancer sama dancer, rapper sama rapper graffiti sama b-boy itu menurut kalian itu apa tuh ya? yang menimbulkan itu? nge-basket sama basket? iya bener, mereka dulu punya jam basket tapi disitu streetball padahal jamnya mereka, ada b-boy gitu sih iya bener, kita dulu tanyaan menarik, kadang-kadang dia nongol juga terus yang kita, waduh, ini anak basket beneran ini terlalu gagal lo pasang-anaknya kadang-kadang nongol, lo bantai kan, lo gimana sih? ini tegaan soalnya orangnya gitu loh udah tau lah lawan, lawannya yang mentalitinya kan mentalitik pemain basket? udah tau ketemunya dulu ya gitu ya kagak, ini di cross over mulu pak sialan dong jadi kita usia kelopokan yang gede, udah ke dia tuh abc dulu abc abc, yo 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 nah kalau balik ke pertanyaan itu itu kenapa tuh, anak-anak sekarang gitu gua gak ngerti itu kenapa, maksudnya gua lucu juga sih kalo misalnya gua malah belum, tadinya gak nyadarin itu sampe lu ngomongnya gini mungkin ya, kalau gua melihat mungkin kalau gua melihat mungkin semakin besar masing-masing dari komponitas itu sendiri jadi, kalo dulu jaman-jaman kita main di abc gitu ya kayak disitu, kayak lu tau ada dj, ada b-boy, ada anak graffiti sampai di answer aja main kesitu juga main basket bareng sama kita terus, mungkin kan sekarang ini balik lagi ke teknologi dan social media dimana, misalnya ada satu komponitas b-boy atau graffiti pasti, oh ada, pasti semakin banyak orangnya jadi mereka merasa bahwa secara kesukaan lebih, apa ya lebih match, lebih nyambung tapi secara kuantitinya semakin banyak jadi mereka bisa membentuk apa ya mau jadi bangtongkrong kan kayak bangtong apa sendiri mabuk komunitas mabuk komunitas iya, jadi jadi semakin mungkin ada ada sisi apa ya semakin proud membanggakan komunitas sendiri bahwa ini kita besar padahal dulu belum ada sosmed lho justru itu kok justru menurut gua karena gak adanya sosmed jadi kita mencari tahu dengan datang langsung kalau mau gak mau kita mungkin, kalau dulu mungkin belum sebanyak sekarang anak b-boynya atau graffiti jadi yang agak nyerepet-nyerepet sama b-boy ya hip-hop lah ya hip-hop nyerepet lagi ke basket basket ke basket lagi kita nyumpul jadi satu kalau sekarang kan mungkin anak graffiti udah gede sendiri si b-boynya udah banyak anaknya gak usah sekarang dikit aja di hip-hop aja dulu mungkin kita bisa ngumpul barang satu main cukup ramai sekarang masing-masing dari kita punya kesibukan sendiri anak, anak selama served apa yang lu lakukan juga sekarang kalau misalnya lu punya sesuatu, punya produk yang that's it lah, lu butuh dukungan dari temen-temen lu, ya komunitas itu cara terbaik untuk mengangkat, memulai semuanya kadang-kadang gua juga ngeliat, terlalu mendewakan komunitas itu buat gua ga penting juga gitu loh, ya sorry to say gitu, banyak yang gua liat, kadang-kadang gua kalo mau naik motor, ya gua sering naik motor ada aja jaketnya dibelakang, komunitas rider, hotel apa komunitas rider, biker, tapi dimana gitu ya elah dimana-mana, komunitas apa sih maksudnya gitu, buat gua lu, jangan, apa ya, sekedar ngumpul langsung jadi komunitas sekedar ngumpul, jadi komunitas ga jadi apa-apa, maksud gua ga ada yang lu hasilkan, apalagi misalnya disaat lu ngumpul jadi komunitas terus lu bisa dibilang, kayak dari itu menutup diri, atau terlalu sama komunitas sendiri, mengeksklusifkan komunitasnya jadi kayak terus lu mau ngapain gitu, kalo lu ga terima apa ya, masukkan, atau terima apa dari sesama atau yang beda gitu kan tujuannya tadi, kalo gua ya, buat gua komunitas kayak tadi jendal tujuannya itu adalah awal, dicahkan, buat apapun yang lu bikin, karya lu bisa lebih keluar gitu ga cuman, ga cuman di dalam komunitasnya aja gitu dan dapet ya share, apa, bisa sharing knowledge lah, sharing experience di komunitas itu penting gitu kan, tapi ini masalah klasik komunitas nih, hampir semua komunitas ngalamin dan gua tau, ga usah ga usah bohong deh, di komunitas itu juga mungkin kayak gitu ee, apa komunitas itu ternyata hanya di design sama si pendirinya, untuk ngedukung apapun yang dilakukan si pendirinya itu sering banget terus ntar, yang ternyata yang lebih let's say, yang lebih talented yang anak barunya gitu dia malah yang di, udah lu jangan naik dulu kan gua lama, itu sering banget kayak gitu kan, dan gua kasian gitu, kadang-kadang kalo ngeliat mereka gua ga enak, abang-abangan gua ya whatever lah, mau abang-abangan tapi kalo misalnya lu emang lebih bagus daripada abang-abangan lu, terus mau bilang apa gitu iya kan maksud gua kadang, buat gua komunitas itu bagus hanya, kalo misalnya komunitas itu malah jadi hanya menghambat lu gitu, kreativitas lu mengkukum, movementnya lu ya buat gua, ngapain ngapain berkomunitas gitu kan udah ga sehat ya, ya udah ga sehat mending ga usah atau mending bikin komunitas sendiri makanya jadi banyak komunitas whatever, gua awalnya juga beranjak dari komunitas tapi ya, syukurnya sampe sekarang ga sampe kayak gitu gitu kita ga apa ya ga mendewa-dewakan, ga terikat gua juga banyak ikut komunitas gua ikut komunitas anak-anak G-Shock anak-anak Singles terus, menonok Vespa tapi ya gua... atas bawah Jordan kok ada di lu ga tau juga gua kalo itu gua ga tau ada di lu 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 nah sekarang balik ke hiphop nih Bi hiphop coba gua penasaran jadi gini gua cukup ngamatin beberapa dia banyak gogon nih gua tau bimbing wajib gogon gosip-gosip on the ground kok bukan-bukan gogon pelawak loh maksudnya beberapa event hiphop terakhir urban lumayan sering diajak ngobrol sih untuk mendapatkan segala macem kalo gua dari kacamata orang awam menganggap ada beberapa hiphop nih memang susah naik disini contoh dari gua orang awam ya gua sangat cukup kaget sih kalo menurut lu sendiri apa? kalo 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 gue sangat kaget saat 2 chain kesini yang nonton ga sampe 100 orang itu buat gua sih 2 chain loh cuy kalo buat gue itu kan gua ibaratin disini gua datengin jamal Crawford deh gua sampein NBA itu pasti coaching kliniknya banyak gitu sampe mungkin WTF ga berani ngambil kayak kalo kemarin 2-3 tahun udah ada Big Sean cuma sekarang makin down rate kenapa hiphop disini tuh gak bisa naik gitu asap Rocky harus di Bali kenapa tuh menurut lu budaya di kita emang belum bisa ke arah situ atau memang ada PR yang lo dijalanin sama si organizer emm kok eh lebih berat nih lebih berat liat tantalannya udah harus beto Gue jujur gue gak gitu tau sebenernya permasalahan di dalamnya seperti apa ya Analisa gembel gue aja sih, kalo betul gue mungkin emang ada PR yang belum dikerjakan sama si Fidder itu promoter atau I.O nya Promoter lah gue bilang Dalam artian ya mungkin kayak research dulu lah gitu Sebenernya kemampuan buying powernya hip hop ini seperti apa gitu Atau penggemarnya emang seluas apa Karena menurut gue sebenernya umumnya penggemar hip hop itu ada terbagi dalam kelas gitu sebenernya Ada kelas yang emang dia penggemar, penggemar hip hop mereka punya buying power gitu Mereka bisa tuh beli yang tiket harga konser misalnya 500 ribu ke atas gak masalah buat dia Tapi ada juga penggemar hip hop yang ya buat dia 100 ribu aja tuh yang kayak Waduh gue berat nih ngeluarin 100 ribu Kalo bisa gratisan gratisan dong Banyak yang kayak gitu ya Ditambah lagi dari dulu Ini kesalahan jaman Jaman awal Jaman awal lah ya Jaman komentar hip hop awal lah ya Kita membiasakan segala sesuatu itu For free Event itu semua biasanya gratis Terus apapun itu Dibikin Apanya Jargonnya yang dijual tuh adalah For us by us Gitu Jadi Kayaknya Kalo misalnya lu sampai Harus bayar Atau dikomersilkan Kayaknya Wah tabu banget Gak kayak gituan Hip hop gak boleh dikomersilin Kayak gituan Jadinya Kalo udah ngeliat Kayak sekarang gitu Ada konser hip hop Terus harga tiketnya Kayaknya Mahal gitu Wah komersil banget nih Gak support gue Bisa kayak gitu Gitu loh Mereka ngeliatnya gitu Wah gue yang bikin dia Tambah tajir aja nih Gak Hater sih Gak support gue Kalo gue juga Ada satu Ada satu juga yang Mungkin ini ada kesalahan Dari awal Atau apapun namanya Tadi John bilang Karena Kayak tadi ya Misalnya Indikator lu tadi Si 2changer kesini Atau Siapa tadi Kemarin Nelly Harus cuma sampai di Bali Gak ke Jakarta Kalo gue liat Dari 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 komunitasnya Yang paling Paling Apa ya Lingkar satunya deh Itu Gue ngeratnya kadang-kadang Masih ada Masih ada Masih ada Sisi Gengsi yang sangat tinggi Dari Dari Pelakunya Itu Paling Paling gampang Paling gampang adalah Cuman gue dulu Itu kayak tadi gue bilang Gue gede aja dari lomba Gitu Martabak Blackskin Psychoji Langsung anak Neo Itu gede dari lomba Dulu yang jaman lomba Kita pengen tau musuh kita Kayak apa Saingan kita kayak apa Even though hari itu kita gak ikut Jadi gue Besok Gue kalo ikut lomba Gue harus lebih bagus dari dia Jadi kita bakal nonton acara itu Dari belakang Sekarang gue sering banget perform Mau sama siat Martabak Mau sama iwa Dimana gue perform di acara yang komunitas Yang Hari itu ada misalnya 20 Performers Kayak kemarin di USS misalnya Ya Di USS itu gue gak bisa kategorikan acara komunitas Gue misalnya acara misalnya ada acara yang Ada 20-30 rapper hip hop group solo manggung hari itu disitu Terus biasanya pasti kan di taro terakhir Misalnya kalo ada iwa Mungkin iwa gitu Mungkin kalo ada tahun 13 atau tahun 13 Kalo lo perhatiin Orang yang perform pertama Kedua dan ketiga Kita gak akan nonton Kayak sama gue Pernah Sampai ngomong di atas panggung Waktu itu lagi 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 galak-galaknya Lagi galak-galaknya Orang komunitas bilang Support Support Apa Support komunitas Terus Terus kebetulan gue waktu itu lagi perform sama Bagindo Bagindo Waktu itu ada singlenya dia yang featuring sama gue gitu Sebenernya hari itu di event Gue lupa event apa ya Ditaro di terakhir Terus Sebelum itu ada banyak yang perform Ini serus nih Gue pengen nambahin Nah ini Gue tau eventnya Tau Ada banyak yang perform Ada banyak yang perform Sebelum si Bagindo Saat gue manggung sama Bagindo terakhir Gak ada satupun Si 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 Performance tadi Stay disitu untuk nonton Gue cuman bisa bilang Lu gak usah bacot-bacot Support kalo misalnya Lu Hal paling kecil aja Ngesupport Sesama Pelaku Untuk melihat hasil karyanya aja Gak mau Sekarang kalo lu nya aja gak mau Gimana orang lain yang Yang di luar itu Tadi balik lagi sekarang ini Gak usah yang lokal Gimana To change gitu ya Gue jujur aja Gue juga tipikal kalo misalnya ada konser To change Gue gak suka sih Jadi gue gak nonton Tapi kalo misalnya Gue dateng ke acara hip-hop gitu Mau siapapun yang kadang-kadang Gue gak tau ini siapa gitu Junjur aja gitu Karena gue lemah gitu Kalo misalnya Telen-telen yang baru Gue mesti nyanyi sama di John ini siapa jadu Gue gak Enggak Enggak suka Liatin sosial media Yang baru-baru siapa Gue mesti tau siapa Tapi gue tau Gue nonton Gue kalo misalnya dateng ke Kayak kemaren Lembaret di Green Indonesia Gue nonton Dari depan sampe habis Gitu Gak semua Gak semua Gak semua orang Mungkin punya 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 Kemauan kayak gue Betul Karena mereka yang kayak Buat gue dulu Gitu ya Untuk bisa jadi Untuk Gue pribadi Sama-sama black skin Mau sama suit martabat Mau sama gue dulu Chaos gitu Untuk bisa jadi Bintang tamu Di suatu acara Itu gak ternilai Ininya apa namanya Valuenya Valuenya buat gue Karena gak segampang Sekarang betul Jadi Sekarang itu Sorry-sorry ya Gue bukan yang underestimate Sama rapper yang baru-baru Terus lo dijadiin Masuk nama gue ke flyers Gitu Enggak gue gak ada masalah Apa gue gak ada masalah sama gitu Tapi Balik lagi ke mentality Mereka karena ada yang merasa bahwa Gue disini Jadi performer Gitu Gue gak mau nonton Gitu Gitu Yaudah Terus sama gue gue pulang Atau Kadang-kadang Kadang-kadang Yang lebih menyedihkannya lagi Lalu gue gak pulang Gue di backstage aja Tunggu Ya nunggu acara selesai Gue nonton yang tadi perform juga Gue lucunya kadang-kadang Kalau misalnya Kalau misalnya itu Gue masih sering melihat Justru orang-orang kayak Yakko Upi Atau misalnya Bahkan Iwa Gitu Masih lebih mau nonton Kalau misalnya gue lagi perform sama John Gitu Di saat mereka belum perform gitu Mereka kayak Igor gitu Dibanding Orang yang Jujur aja gue gak tau siapa gitu Terus ketemu di backstage Ntar gue perform Sebelum lo atau sesudah lo Oke gitu Terus Pas gue perform Gue gak ada lihat dia di depan nonton Tapi pas di backstage Masih ada ternyata orang gitu Gue aja Kalau misalnya ada di acara hip-hop aja Dia kayak Pengen lihat gue Siapa sih yang lagi perform Gue pengen lihat Gue pengen tau Oh yaudah Oke ada sini ada sini Oke ini Kayak gitu Mungkin balik lagi ke situ ya Itu mungkin PR-PR dari Kalau John bilang PR PR dari si Kita sendiri sih Kita masing-masing Tapi sebelum mulai ke industri itu sendiri Ini sih pelakunya Aja begini gitu ya Dan menurut gue ini sih Ini makanya gue pengen tambahnya gitu Apalagi loh Man Ini gak bisa habis gira-gira Gak banyak minumnya maksudnya Di kakinya gede nih Kalo kata Derry nih Ma erot Asli nih Degit Derry Gue kalo ingetinnya Derry Gede Temen banget nih Derry emang part Part Please Jadi kalo menurut gue gini Apanya Kadang-kadang Kita gak Ehm Bukan gue bilang Kita harus nge-value everything From the money Enggak Tapi itu Ehm Ya lu Gimana lu mau Ehm Minta orang appreciate value-nya lu Kalo lu gak bisa Appreciate value orang lain juga gitu Dan yang ini Maksud gue Karena Gue sering banget Menemu temen-temen Ya Mereka tuh kayak Misalnya Eh lu mah lu gak disini Iya Ehm Gue bagi against Agat Nothing against orang yang minta gratisan sebenernya Tapi Gue termasuk Raymond juga Termasuk Yang Kita kalo misalnya Ehm Lu bikin acara gitu Gue gak mau ngerepotin dia Gue dateng dateng aja gitu Si Bian Atau lu mungkin Udah masuk masuk aja Gitu Alhamdulillah Iya Pas masuk Kita harus bayar Bayar Karena emang gue tujuan utama gue dateng Emang pengen nonton Bukan pengen Kalo gratis gue dateng Kalo gak gue gak dateng Iya Gak kayak gitu Mentality nya gak sampai disitu Kayak kemarin yang Lu bikin acara Apa Yang Kaskus yang Building round gitu Gue dateng gue bayar Pas gue ke dalem Malah Wah lu gak pengen bayar om Iya Ya udah Gitu loh Berarti salahnya dia Karena dia yang pengen ngangkan Gak 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 Tapi mesti gue Emang gue pengen dateng kesana Gue pengen liat Talent nya siapa Gitu kan Dan itu kan Salah satu cara gue untuk Support Acara ini Orang Si promotornya juga Bisa ngeliat bahwa Oh ada ya demand nya ya Gitu Itu Demand nya itu ada Itu bagian dari tadi yang Riko bilang Promotor bakalan akan melirik Kalo misalnya demand nya tinggi Iya Betul Dan Maksud gue gini Apa Sebenernya kan Ini skena ini Bisa Apa Bertumbuh Bisa berkembang Kalo ada perputaran juga Di dalam perputaran duit Soal itu sih Itu emang Kita sama-sama butuh itu Gitu Gue juga dateng kalo ke Rupin Gue nanya Gue WhatsApp Bian aja Bi Ini kalo siang ini Ada gak? Ada Ya udah gue bayarin Setelah itu dia bilang Buat lu aja om Gue sih thank you banget Tapi Emang intensi gue dari awal Adalah gue pengen beli itu barang Ya Dan sebisa mungkin gue pengen support lu dengan gue beli barang lu Ya Nah sama dengan di rap Di hip hop Di rap Ya maksud gue Kalo emang mau bilang Gue support Upi nih Klan 13 Ya Pas dia ada konser atau apa Ya gue pengen dateng Jika gue harus beli tiket Apain tiket Gitu Dan gue gak yang Upi Lagi konsernya disini Bisa gak gue masuk Maksud gue Gue yakin Upi bakalan Orang pertama yang makan menawarkan Udahlah om lu ngapain lu Nanyain tiket Gitu Tapi Buat gue ya gue pengen That's the way Gue support dia Itu buat gue Simple things lah Dan Apa Lebih simple lagi ya Dengan lu misalkan Dia punya album Lu beli Kayak gitu kan Itu Hal paling simple menurut gue Daripada lu minta Bang bisa gak gue dapet Itu gratis Ya Terus lu bayar pake apa respect Kalo semuanya Kalo semuanya mau bayar Kalo semuanya mau bayar pake respect Ya Gue pengen sih Industri kita gak Kita bang kemana-mana Kalo ada bank Apa Bank respect Indonesia Gitu BRI Kayak kemarin contoh paling gak lama Belum lama ini Si Apa Iwa baru wajah konser Gitu kan Di gedung kesini Jakarta Iya di GKJ Terus Sebetulan Gue dibantu sama John Untuk ngurusin Siapa yang mau kita undang Siapa yang mau kita kasih undangan Kita alis aja John Terus Gue ambasnya justru Banyak dari temen-temen yang emang berangkat bareng-bareng sama kita gitu Yang Dari dulu Dan Termasuk temen-temen yang bukan dari komunitas hipok gitu ya Di saat kita tawarin Undangan Gaslist mereka mau beli tiketnya gitu Kayak si Wendy Sama Dini Cagur gitu Dira juga Mau gue masukin gaslist Enggak, aku mau beli tiketnya gitu Very Sweet Martabak aja gitu Upi juga waktu itu Sayang gak bisa datang Akhirnya sakit Ya Very aja sampe Gak apa-apa gue beli aja gitu Gue sampe ya Ah Ya udah mau gimana gitu Gue udah punya niatan baik ya gitu kan Kayak Itu Itu hal simpel yang Apa ya Yang Bisa kita lakuin buat komunitas Gue aja kayak misalnya Mau siapa pun mau kemarin Boys Got No Brand Upi gitu Pikin album Gue langsung Gue beli album lo gitu Gue beli album lo gitu Itu Selain Apa Respect gue sama mereka Apresiasi Apresiasi Dan itu Apa Satu hal yang buat gue bisa Bikin Komunitas ini lebih survive Karena gue Gak cuman butuh Respect perlu Tapi Selain itu kalau kita mau grow Kita mau gede Industrinya harus gede juga Industri gede itu ya Ada Ada duit berbicara di situ Gitu kan Mau itu duit dari Jual merchandise Mau Produk CD dan macam Termasuk konser Betul Sekarang kalau Itu tadi si Jon Mentality kita dari awal Yang kita dulu mungkin Kita berangkatnya kan Gak gede ya Di Apa Apa Komunitas kita Jadi kalau kita bikin acara Kayak Udah yang penting acara kita rame dulu Kita kasih aja nih Anak-anak biar rame Terus pada akhirnya Mentality kita biasa Ini manja Ini manja Ini manja Ini salahnya Era free magazine Hal ini Yang kita sebut ikutan Masjala Tapi gak ada majalah Kita gak ada kaos Ini sebenernya gue bilang Gratis itu bagus Tapi mungkin Fasenya udah Gila gak disini lagi Betul Kan kita sekarang Kalau dulu kita baru mau mulai Sekarang kita Certanya mau Mau bilang Mau Mau ikutan industri Kalau industri Kita bicara duit Tadi kan kita udah Membicarakan Evolusi lah Perjalanan hiphop Sedap ya Dari tahun 90an sampai sekarang Kalau Kalian bisa Menjelaskan secara grafik Naik apa turun apa flat Hiphop scene di Indonesia Dari tahun berapa dulu nih kok? 90 dong Gue naik tuh ya Di tingginya tuh Sekarang maksud gue Grafiknya sedang naik Menurut gue naik Bener gue naik Bener gue naik Oke Hanya Apa ya Mungkin kalau dulu Stand out banget gitu kan Karena Pemainnya dikit Pemainnya dikit Jadi Kalau misalnya Pas Iwa muncul Orang ketahunya Iwa Terus ada Pesarep Pesarep Terus Saikoji nongol Saikoji Orang Ya emang Pilihannya Gak begitu banyak Saat itu ya Dan itu secara bergantian juga ya Maksudnya gak secara langsung Neo keluar gitu Kalau sekarang Pemainnya banyak Jadi Yang stand out banget tuh Bukan gue gak ada yang stand out sih Stand out Banyak yang stand out Tapi ya Terbagi-bagi fokusnya Terbagi-bagi Itu sih Kalau gue ngeliatnya kayak gitu Dan Itu hal yang bagus Ya sebenarnya Jadi gak ada yang Gak ada yang bener-bener dominan Gak ada Rata Sebenarnya Yang 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 bikin gue bilang Grafiknya naik banget tuh Karena Ternyata Pas kemarin-kemarin Kita kebetulan Beruntung lah Diajakin Tour Sama ada satu brand rokok Yang Tempat yang kita datangin tuh Yang Lu pasti bakal mikir Emang ada sih tuh yang mendengar hip-hop Atau Menyuka hip-hop gitu Ada ben Terus lah Di plosok-plosok gitu Malah Mereka Di plosok ya Kita ke daerah enamnya Rante Pau Rante Pau Mesti lah Kota Bumi Di Lampung Ada Ada aja gitu Dan itu menurut gue yang jadi indikator Yang kayak Ya kalau dulu orang ngomongin hip-hop ya itu pasti sangat-sangat urban Iya Sangat-sangat besar Orang hanya ngomongin hip-hop di R90 itu hanya ngomongin Jakarta, Bandung, Surabaya Terus belakangan jadi Jogja masuk juga Bali Bali masuk juga Tapi Yang Ya ini Berkat teknologi Berkat era informasi yang Tiada batas ini Lu pergi ke Papua sana Gila Gitu Semua Indikator yang paling terlihat jelas Kalau mau dibilang grafiknya naik adalah Sekarang kalau di festival-festival yang lumayan besar Enggak melulu Yang main cuman iwa dan Saikauji gitu Teman-teman kayak Tuan 13 Ramen Gitu Mereka udah bisa dapet Lays Bisa udah dapet Dipercaya jadi Spotlight di event hari itu Gitu Gitu Itu Itu bagus sih Bagus banget Segenting banget Berarti sekarang Mereka bilang Skill di semua kota udah rata Ya kan Udah lumayan sama Kalau antara kota ada ga nih Geseklan Geseklan Gesrekan Geseklan 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 Gitu-gitu Bukan beef Cuman kompetitif aja nih Banang udah disini Surabaya disini Kita harus push lagi Kalau sampai ke beef Gue gak tau ya Apalagi gue gak terlalu ngikutin Tapi kalau sampai beef antar kota kayaknya Belum sih Belum ada Yang satu dari Surabaya Dia pengen ngangket prepnya Dia sebagai anak Surabaya Di Jogja juga gitu Di Bandung kayak gitu Menurut gue Hal yang wajar aja Dan di belakang sebenernya Saling ngobrol Saling komunikasi gitu Hanya kan Yang namanya Fans Atau Slash netizen Yang maha benar Ya pasti Mereka Nyoba Ngompor Coba Memilih site Iya Dia bakalan Apa Ngebelain Yang dia Apa Idolanya dia bakalan Dibilang lebih bagus Lebih bagus daripada yang lain Gitu Itu sempat kita Sempat kita ngobrol gitu Sama Jadi discuss gitu Gue Iwa Saekoji Sama Raymond juga Pas kita gitu Ngapain sih sebenernya kita Apa Ngejelekin Atau ngerendahin orang lain gitu Gak bikin kita tambah bagus Sebenernya Dan menurut gue Gak Harusnya gitu Mentalitas kayak gitu Itu juga Dibawa sama Temen-temen yang lain gitu Bahwa Gak ada Gak ada gunanya Lu jelek-jelekin Oh si A Gak keren Gak skill Gak talented Ah dia menang itu Hanya Pokoknya dikecilin gitu Gak bikin lu jadi tambah keren Dan Itu jelek banget Gua Gua dari dulu selalu Punya pemikiran Gua pribadi Gua mau hip hop Bukan cuman dari komunitas Atau orang-orang yang suka hip hop doang Yang menikmatin gitu Gua mau Gua dulu Gua justru sekarang Gua bisa perform di acara Kayak Kemaren Urban Stinker Society Atau Festival sekelas Kayak misalnya Java Jazz Atau Hotspot Gitu Atau festival yang bukan festival hip hop Gua Gua itu kayak gini Saat gua Untuk nuntukin bahwa Ini hip hop yang bagus Yang keren gini Jadi lu yang dulu Mungkin masih Masih gak Oh hip hop tuh yang kayak Masih yang bagus Tapi sekarang lu gak bayang Kalo misalnya Kita sendiri di dalem Misalnya gua gitu Gua misalnya tarol Terus gua bilang Upi lagi bagi naik Terus gua bilang Upi tuh jelek hip hop Misalnya nih ya Luang 13 tuh gak hip hop Terus orang yang gak ngerti Bakal bilang Oh ini gak hip hop ya Oh yaudah Jadi yang hip hop yang mana Kalo semua orang yang mau naik lo gituin Orang yang gak ngerti Akan bilang bahwa Berarti yang Ini jelek Yang ini jelek Yang ini jelek Ini jelek semua dong Kan kalau lu mau dibilang Kalau lu mau dibilang hip hop di Indonesia Gak ada yang bagus Gini gini opini publik juga Itu kan Mungkin tujuannya awalnya Buat supaya gua bagus gitu Tapi kalau pasti bilang Lu jelek Lu jelek Ini kata si A ini jelek Kata si ini Ini jelek Terus tapi si orang yang denger Dia bilang Tapi kok yang bilang jelek-jelek juga ya Buat gua Lah terus gak ada yang bagus dong Jadi bingung Iya orang jadi kayak Mau apa ya Mau berusaha untuk suka jadi susah gitu ya Itu kan kalo gua Ketarget gua gitu Dari udah dari kapan tau Bukan cuman buat Eh Kom Anak-anak di komunitas Eh Suka Atau bisa terima Apapun karya gua Mau itu bentuk lagu Mau itu bentuk perform gitu Enggak Tapi gua justru Udah ke Udah harus ke anak umum Gitu Gua mau bawa hip hop ini Si Apa Musik hip hop ini Rap ini Lebih disukain di industri musik Walaupun ini udah dari dulu Iwa udah mulai gini gitu Tapi karena gua ngerasa Wah kita suka mundur lagi ke belakang Gitu Mau maju Ada aja yang ngeri ke belakang lagi Gitu Tapi emang Ya iya Kalo kita ngomongin musik ya Hip hop memang Ya Di Di Kita Kita nganggapnya culture Tapi kalo di industri kan Nganggapnya itu hanya sebuah genre gitu Iya Ya Ini apa beda sama genre lain Gitu Yang Di genre lain tuh gak ada kompetisi itu Iya Betul Di band metal tuh gak ada yang bilang Oh band metal sana lebih bagus Dari band metal sini Atau band metal sini lebih keren Dari band metal itu gak ada yang kayak gitu kan gitu Kalo di hip hop Kena emang Tabiatnya gitu Ya 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 kan Bibo itu kan kayak gitu Oh oke Ya bagus tapi aku bisa ngalahinmu Gitu Ya kayak gitu kan Ya sama di hip hop juga gitu Itu mental hitinya hip hop gak begitu Lu boleh lah Ngerap lu kayak gini kan Oke lah Nge-hit lah Tapi kalo misalnya gue battle sama lu sih Lu keluar sama gue Eh Pasti ada yang kayak gitu A nya Eh Kita perspektifnya Agak beda dikit gitu Kita coba Jangan hanya apa-apa Semua lu harus lu liat dari Segi culture hip hopnya Iya Dari industri nya lu juga liat gitu Kadang-kadang Kita emang harus Oke Gua takip Kadang-kadang Gua jujur aja Gua kadang-kadang juga ngeliat Ini apa sih ini orang gitu ya Tapi mendingan gua diem aja Daripada gua bikin Itu lebih baik ya Iya Iya Gua diem aja Daripada gua Ngecilin dia Terus Ternyata dia Lebih diterima sama Orang-orang lain gitu Ya buat gua PR gua adalah Gua bikin Karya Yang bisa lebih diterima Banyak orang daripada dia Mungkin kayak gitu Gitu Bukan gua ngecil-ngecil Ah dia gak hip hop Ah dia hanya menang gaya doang Ah menang di hook yang 8 bar nya doang Kayak gitu Apaan sih gitu 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 aja ya Karena masing-masing punya porsi sendiri Dan gua bilang sekecil apapun Atau mungkin gua Atau siapapun Mungkin gua melihat Si Ajelek Atau mungkin ada orang yang bilang Si Pertabak gak bagus gitu Tapi Gua yakin Di sekecil apapun itu Pasti ada porsinya Untuk bikin Yang namanya hip hop ini Lebih besar Mau kata Gua bilang Bisa bilang Ini ngapain sih Misalnya si youtuber ini Menggerak Menggerak gitu doang Tapi at least Gua percaya Youtuber ini Siapapun misalnya Dia punya porsi Untuk naikin Apa ya Hip hop ini Untuk lebih gede Betul Gitu sih Jadi kalo yang mau Gedein lu tahan Lu mau gitu Hip hop gini-gini aja Kecil-kecil gitu orang Sekomunitas ini terus Lu mau perform cuman di acara komunitas Yang nonton temen lu sendiri Gua sih Gua agak Beneran gitu Pertanyaannya Adakah komunitas yang mau seperti itu Yang gue Gua aja nih Ada Ini hongis gua aja nih Iya Dia mau mancing Gak kan gue Najwa siap nontonnya Jadi gue Beb, 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 beb Gitu lah Ada Itu Udah habis nih om jahat Bungti ini tuh Ada Maksudnya gue Banyak lah ya Gue bilang Denger Berarti merasa circle-nya paling Ya kayak gitu kan Buat gue Silahkan aja Dia mau kayak gitu Buat gue Lu mau mempertahankan status kuo lu Bahwa lu yang paling keren lu Yang paling hip hop lu Yang paling apa Terserah Tapi At the end orang akan nilai Apa yang lu bikin Apa yang lu buat Apa yang impact lu ke orang banyak Setuju Itu buat gue yang Hasil akhir ya Ya hasil akhirnya Yang dilihat orang kayak gitu gitu Dan dan Gue, gue termasuk yang Gue, gue termasuk yang I don't really care kalo misalnya orang bilang Wah Sweet martabak legend I don't really give a fuck Seriously Yang Gue gak pernah consider diri gue legend Gue gak pernah Consider diri gue Lebih ngerti Lebih paham Lebih isi tau Soal hip hop Gitu Gue still learning everything gitu loh Bahkan gue belajar Gue mencoba Ketemu sama Let's say Yang dibilang anak baru Di hip hop Gue pengen tau sih Dia ngeliatnya hip hop seperti apa Betul Bukan berarti gue pengen ngetes dia Atau ngecek dia Engga Tapi Karena Hip hop sendiri Itu kan Punya generasi Dan punya generasi Itu yang masing-masing Punya eranya Dia juga Dan Seriously Menurut gue Ini bukan era gue Ini bukan era gue lagi Di generasi gue udah lewat Masa gue Ini aranya Tuan 13 Leis Ramen Ramen Mungkin Sexy goat Walaupun Kemaren Ya ntar gue cerita Semuanya Sexy goat Kan dia yang baruan sih kemarin Tapi gue Gue kemarin Gue baru saja interview dia Gue nanya gitu Dan Gue sampai Nanya Lu consider diri lu sebagai Hip hop Atau apa gimana Ya Gue hip hop Dalam artian Dia mau jelasin Gue bilang Oke itu cukup buat gue Karena buat gue Definisi lu di hip hop sekarang tuh Ya emang beda Dengan definisi gue di hip hop beda Masing-masing beda Yakin Gue Dulu ada satu Satu lagu dari Dream Warriors Itu Definisi gue Yang Semuanya memiliki definisi hip hop Semuanya memiliki Kesempatan mereka sendiri Semuanya memiliki Kesempatan mereka sendiri Semuanya memiliki Kesempatan mereka sendiri Dan Kalau kita mau ngomong hip hop Originated dari US Dengan kesempatan mereka Di ghetto gitu Lu siap Lu ghetto hari gini Lu emang lahir dengan Sosial security Ini apa Apa tuh ya Sosial Apa sih selain kalo disana Sosial media Jaminan sosial gitu Di Amrik mereka emang Mereka dapet jaminan sosial gitu kan Akhirnya Selling drugs Atau Lu jadi basketball player Atau Itu doang opsi lu hidup Nah sekarang lu punya opsi Lu jadi bankir bisa Jadi film bisa Jadi dancer bisa Jadi rapper bisa Banyak opsi lu gitu Tapi lu jadi rapper Terus lu boso ghetto Maksud gua Bukannya gua mau ngecilin Hip hop di Indonesia Tapi Udah lah gitu Masing-masing Kita punya Punya sendiri-sendiri Punya sendiri-sendiri Cerita gitu Kenapa lu Fell in love to Hip With hip hop Dan lu akhirnya nyemplung Punya cerita masing-masing gitu Dan Gak ada yang bisa bilang Oh Lu less hip hop Than I am Atau You're more hip hop than I am Menurut gua Itu Sekarang tuh udah Udah kayak gitu Era nya Dulu mungkin beda Dulu mungkin beda Kalo Kalo gua mungkin lebih Masing-masing punya Porsi sendiri-sendiri Barat lagi Dan gua yakin masing-masing Kalo gua Gua gitu Gua udah sampai titik-titik Mungkin kalo misalnya kita ngomongin Kayak tadi ngomongin History hip hop Hip hop itu apa Gua mungkin Lemah gua gitu Gua gak banyak belajar gitu Tapi Gua yakin Gua punya value tersendiri Untuk hip hop Di sini gitu Mungkin kayak Se-simple ini deh gitu Kebetulan gua Kebetulan gua manager Iwak gitu Gua dengan berusaha untuk Mempertahankan Mempertahankan eksesensi Iwak di musik Bukan di hip hop ya Di musik Indonesia loh Se-bigger dan Cuma di komunitas gitu Iya Menurut gua Menurut gua pribadi Itu salah satu yang gua Apa ya Obsesi gua Untuk bikin Iwak yang gua manage ini Tetap bisa Bertahan Iya Punya porsi di industri musik Gitu Jadi gua Ini kan Orang banyak yang bilang Iwak ini Orang yang mulai segala sesuanya di hip hop gitu Rapper pertama yang bikin album rekaman rap Di Indonesia gitu Gua tuh Cuma bilang Kalau misalnya gua mempertahankan Sebisa mungkin Ini ikonnya Yang gua enggak sih Iwak itu sebagai ikon Harus tetap Harus tetap ada Di industri musik ya Bukan cuman di Komunitas gitu Gua sih dudur aja gitu Gua udah gak mikirin Bukan gua gak mikirin komunitas Tapi Apa Gua pandangan gua udah lebih Lebih-lebih daripada Gua Enggak mau cuman komunitas doang Yang bisa terima Gua secara pribadi Gua secara pribadi Apa Sweet Martabak Gua udah mikirin Orang awam Harus bisa lihat Value nya hip hop itu Ada gitu loh Mau dari sisi industri Mau dari sisi karya Dari sisi apapun Jadi Gua harus keluar cat Dari cangkang si komunitas ini gitu Ngasih tau ke Orang umum Orang ambang Gua bawa Nih hip hop Nih rap Nih Indonesia kayak gini Ada yang bagus loh Ada yang oke Cukup oke kok Itu menurut gua Itu porsi gua Mungkin kalo misalnya tadi si youtuber Porsinya dia menggedekan hip hop lewat youtube Why not gitu Kan masing-masing punya Punya tugasnya Punya tugasnya masing-masing Yang mereka yakin bahwa Gua mau dari sini Gua mau dari sini Gua mau dari sini Gua bilang itu gak ada yang salah sama sekali Dan kalo misalnya ada yang Dari kita gak suka atau gak Gak kita banget gitu Gua gak serp sama dia Yaudah gitu Jangan-jangan terus Enggaser Gua gak boleh Gua rasa semua orang gak punya hak Untuk bilang Lu gak boleh gini lu gak boleh gitu Enggasih Sebesar dan se Sekeren sejago apapun orang gitu Gua rasa gak ada yang punya hak Untuk bilang Lu gak boleh kayak gitu Enggasih Gua mau nambahin Tadi yang apa Soal hip hopnya Generasi itu Maksudnya gua Era Era Gua seneng banget Makanya gua bilang Mainnya sekarang banyak Iya Mainnya banyak Terus yang semua orang bisa Apa deh Cap their own spotlight gitu Jadi Kalo dulu Ya lu pergi ke acara hip hop mana Pasti menang tamunya Itu aja Itu aja Ibu Ake Atau Saekoji Udah gitu aja Kalo sekarang kan Macem-macem Kayak yang tadi remeng bilang gitu Disini Oh yang main Tiba-tiba Kita pernah mengalami Dalam satu hari Ada sampai tiga Empat festival Itu Ada Iwo main disini Si Si Tuan 13 main disini Di tempat lain Ada Yako gitu Itu kayak gua Wah keren sih gitu Gua tumpah kebangan dalam hati gua Ini yang gua mau kayak begini Gak cuman lu dateng ke acara hip hop Atau acara gede Bintang tamunya Gua lagi Neo lagi Saekoji lagi Lama-lama kan orang bosnya juga Lama-lama Orang awan tuh nanti Ini hip hop Gak ada lagi yang lain Kalo sekarang kan Tiba-tiba bisa ada Di tempat lain Performa Ada kucing ya Maksudnya Dalam satu hari Tiga acara gede Atau empat Tapi ada Masing-masing ada Spotlight Yang berbeda-beda ya Dari hip hop gitu Ada disitu Itu It's a big thing sih buat gua Betul setuju Berarti hidup tuh industri nya Hidup industri nya Dan yang buat gua Tiba-tiba One thing about hip hop Yang gua tau gitu Yang bikin Bila sih Dibilang Godfather Atau yang Melahirkan hip hop Siapa sih? DJ Kukrek Kenapa dia tajir Kere Kalo misalnya kita harus bayar Royalty Untuk setiap kali kita nyebut nama hip hop Atau setiap kita buat karya hip hop Mestinya dia jadi orang yang paling tajir Mestinya ya Satu dunia I mean Globally hip hop itu bukan hanya di US Dan Indonesia It's globally Mestinya dia jadi orang paling tajir Tapi Gua pernah Ngeliat videonya dia yang ngomong Bahwa Dia gak mengadari bahwa Yang tadinya It's only of Apa dia bilang Face Atau apa gitu Dia gak nganggep ini bakalan jadi Sesuatu yang big Global Sekarang jadi sesuatu yang besar banget gitu Jadi kultur anak muda Gua 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 tuh kalo ngeliat itu Iya juga ya gitu Makanya gua bangga gitu ngeliat Oke sekarang misalnya ada rapper Yang bisa dibilang generasi baru Sukses gitu Ya gua harus ikut bangga Iya lah Bukan jadi ikut nge-hate dia gitu Gua yang bilang Oh maksudnya gua dong Gua kan yang mulai Gitu Apalagi bilang bahwa Dia salah atau dia Gak bener gitu Wah itu paling Hanya etitudenya Etitudenya itu yang penting Kalo menurut gua di hiphop Tu ada etitudenya Lu harus respect Yes Siapa yang mulai itu Siapa yang mulai itu Ya Lu harus tau At least At least lo tau Gitu Jadi Kalo misalkan lu sekarang sukses di hiphop Dan menggunakan hiphop Membuat lu jadi tambah sukses gitu Ya at least Lu cari tau Siapa yang mulai itu Lu tuh awalnya gimana sih At least itu aja Dan Jangan lu diskreditkan gitu Yang kayak Oh mereka udah Udah lewas Udah gak penting Atau whatever gitu Kalo misalnya gak ada originators itu OG itu Ya maybe Lu juga gak bakalan setanjut sekarang Kalo lu gak bakalan setanjut sekarang Terima kasih Kalo lu Kalo lu Kalo lu Kalo lu Kalo lu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.